Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video kali ini akan membahas mengenai ramalan tahun 2023, lebih tepatnya yaitu 4 weton yang diincar Sengkolo malam tahun baru 2023 beserta solusinya menurut Kitab Primbon Jawa Kuno. Berdasarkan ilmu titen dalam Kitab Primbon Jawa, masing-masing weton kelahiran memiliki suatu hari kelemahan yang biasa disebut dengan hari nahas atau hari was. Pada hari yang nahas tersebut, meski jarang disadari, masing-masing pemilik weton akan berada di dalam titik terendahnya, yaitu lemah secara fisik, mental, dan spiritual. Keadaan yang demikian, akan membuat si pemilik weton menjadi magnet bagi segala ketidakberuntungan pada hari yang dianggap nahas tersebut. Berkaitan dengan hal ini, ternyata diperolehlah suatu ramalan dalam Kitab Primbon Jawa mengenai ramalan tahun 2023, lebih tepatnya ramalan 4 weton yang memiliki hari nahas di malam pergantian tahun 2023 nanti. Perayaan malam tahun baru 2023 akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam tanggal 31 Desember tahun 2022, dan meskipun hari tersebut memiliki pasaran yang jatuh pada Sabtu lagi, namun secara hitungan Jawa, perayaan malam tahun baru 2023 memiliki pasaran Minggu Pahing. Hal itu dikarenakan pada sistem kalendar Jawa, pergantian hari selanjutnya dimulai ketika selepas waktu maghrib, bukan setelah lewat tengah malam. Energi dari pasaran Minggu Pahing ternyata akan melemahkan 4 weton Jawa tertentu, sehingga bisa dikatakan bahwa 4 weton ini akan diincar oleh Sengkolo malam tahun baru 2023. Sengkolo adalah segala hal negatif yang akan menyebabkan berbagai kesialan dalam hidup. 4 weton yang akan berada di hari nahasnya tepat pada malam pergantian tahun tersebut, sangatlah rawan terhadap berbagai ketidakberuntungan, sehingga disarankan sebaiknya untuk tetap di rumah jika memang tidak ada kepentingan mendesak. Sengkolo yang mengancam keempat weton ini, beberapa contohnya adalah mungkin saja bisa mengalami kecelakaan di jalan, kehilangan sesuatu seperti dompet atau handphone, bahkan bisa sampai kepada serangan metafisika seperti ketempelan ataupun kerasukan. Weton yang diincar Sengkolo malam tahun baru 2023 yang pertama, adalah weton Seninlegi. Panjenengan yang terlahir pada weton Seninlegi, memang agak sulit apabila harus tetap berdiam diri di rumah, terutama ketika perayaan malam tahun baru tiba. Hal itu disebabkan karena orang Seninlegi memiliki antusias yang besar untuk bepergian. Biasanya tidak perlu sampai meminta dua kali, orang Seninlegi akan dengan senang hati menemani kita untuk pergi ke suatu tempat. Karakternya yang ramah dan sopan kepada semua orang, membuat kelahiran weton ini memiliki lingkaran pergaulan yang luas. Orang Seninlegi tidak segan untuk langsung turun tangan ketika sahabat dan keluarganya ada yang sedang dalam kesulitan, namun sayangnya mereka kadang kebablasan, sehingga terkesan terlalu ikut campur terhadap urusan orang lain. Ramalan tahun 2023, menuliskan bahwa weton Seninlegi memang memiliki hari nahas yang bertepatan dengan malam pergantian tahun nanti, dan sebisa mungkin disarankan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah pada saat itu. Namun hebatnya dalam ilmu perimbun Jawa, adalah bahwa setiap masalah yang timbul selalu ada jalan keluarnya, begitu pula untuk panjenengan weton Seninlegi yang memang harus keluar rumah pada saat malam pergantian tahun. Selain doa keselamatan, weton Seninlegi juga disarankan untuk mengusap dua kali area di bawah perut dengan tangan kanan sebelum melangkah keluar, dan setelah itu tahanlah nafas panjenengan selama dua langkah sembari keluar meninggalkan rumah. Kemudian ketika panjenengan pergi ke tempat yang hendak dituju, maka usahakanlah untuk mengambil rute timur atau selatan, karena kedua arah tersebut adalah arah keselamatan bagi weton Seninlegi. Weton yang diincar Sengkolo malam tahun baru 2023 yang kedua, adalah weton Rabupon. Weton yang digadang-gadang memiliki rezeki yang lancar ini ternyata disebutkan pula oleh ramalan tahun 2023, juga akan menjadi weton yang hari nahasnya jatuh tepat pada malam pergantian tahun. Jika panjenengan adalah seorang Rabupon biasanya akan memiliki kemampuan seorang eksekutor sekaligus perencana yang baik, panjenengan juga memiliki daya tarik alami yang kuat, sehingga banyak orang yang senang bergaul dengan panjenengan. Weton Rabupon ini dikatakan kerezekiannya bagus karena dirinya memiliki sifat seorang yang rajin dan tekun. Rabupon juga orang yang tidak mudah menyerah dan putus asa jika bertemu dengan halangan. Weton Rabupon, kebanyakan tidak mau mengalah jika melihat keberhasilan orang lain. Mereka tidak akan tinggal diam dan akan berusaha menunjukkan bahwa dirinya juga bisa menjadi orang yang sukses, bahkan lebih sukses. Ada pun solusi agar panjenengan Rabupon terhindar dari sengkolo malam tahun baru selain doa keselamatan tentunya, adalah sebelum keluar rumah, usaplah kedua bahu sebanyak dua kali yang dimulai dari bahu sebelah kiri terlebih dulu. Jadi ketika masih di dalam rumah, usaplah bahu kiri sebanyak dua kali dengan tangan kanan, dan kemudian lanjut dengan bahu kanan sebanyak dua kali menggunakan tangan kiri. Dan terakhir, tahanlah nafas panjenengan selama tiga langkah ketika keluar dari rumah, kemudian carilah rute yang melewati arah utara ataupun timur untuk menuju tempat tujuan panjenengan. Weton yang diincar sengkolo malam tahun baru 2023 urutan ketiga, adalah Weton Kamis Pahing. Panjenengan yang termasuk dalam Weton Kamis Pahing, memiliki karakter yang bisa menjadi naungan bagi keluarga ataupun orang lain, sehingga dengan kata lain panjenengan termasuk orang yang mandiri dan suka menolong. Banyak pula diketemukan orang dengan Weton Kamis Pahing memiliki usus yang panjang, artinya mereka memiliki kesabaran yang ekstra, dan selain itu mereka juga memiliki wawasan yang lumayan luas. Weton Kamis Pahing pandai dalam berbicara, namun sayangnya mereka terkadang terlalu berterus terang sehingga akibatnya sering membuat orang tersinggung. Weton Kamis Pahing juga sering was-was dan curiga pada orang lain. Terkadang tanpa info yang jelas, mereka menjadi terlalu cepat dalam mengambil suatu kesimpulan. Hal inilah yang kemudian sering menjadi pemicu kesalahpahaman. Namun terlepas dari sifat-sifatnya tersebut, Ramalan tahun 2023 menyebutkan bahwa pasaran Kamis Pahing akan kalah energinya dengan pasaran malam pergantian tahun baru nanti. Ada pun cara yang disarankan bagi Kamis Pahing untuk menolak energi negatif tersebut, adalah dengan mengusap hidung panjenengan sebanyak 4 kali menggunakan tangan kanan sebelum keluar dari rumah. Kemudian sembari keluar dari rumah, tahanlah nafas panjenengan selama 4 langkah, dan carilah arah timur ataupun selatan untuk menuju ke tempat tujuan panjenengan. Dan weton yang diincar Sengkolo malam tahun baru 2023 yang keempat, adalah weton Jumat Kliwon. Kemampuan yang sangat menonjol dari panjenengan yang memiliki weton Jumat Kliwon adalah cakep dalam melakukan berbagai pekerjaan, artinya panjenengan adalah orang yang serbabisa. Orang Jumat Kliwon merupakan orang yang tepat untuk memegang pekerjaan yang besar dan penting, karena selain terampil dalam banyak hal, dirinya juga pintar bicara dan pandai dalam melakukan pendekatan atau melobi orang lain. Rata-rata orang Jumat Kliwon mengalami masa kecil yang cukup penuh dengan perjuangan, entah dengan perekonomian, kesehatan, dan masalah yang lain. Oleh sebab itu mereka memiliki sifat yang sangat dewasa dan pantang menyerah. Jumat Kliwon mungkin terlihat lemah lembut dari luar, namun ketika dirinya sudah terusik, weton ini tidak akan segan mengambil langkah yang tegas. Jumat Kliwon adalah seekor macan berbulu domba. Ramalan tahun 2023, menempatkan Jumat Kliwon menjadi weton terakhir yang akan menemui hari nahasnya di malam pergantian tahun ini. Weton ini akan menjadi incaran sengkolo saat itu. Seperti tiga weton sebelumnya, Jumat Kliwon juga memiliki cara tersendiri untuk mengaktifkan malaikat penjaganya, yaitu dengan mengusap ubun-ubun panjenengan dengan tangan kanan sebanyak tiga kali usapan ketika hendak keluar rumah. Kemudian sembari melangkah keluar meninggalkan rumah, tahanlah nafas panjenengan selama tiga langkah, dan terakhir carilah arah utara ataupun timur untuk berangkat ke tujuan, dengan begitu panjenengan akan banyak selamatnya. Hari nahas dari keempat weton ini, akan berlangsung mulai pada saat maghrib di hari Sabtu tanggal 31 Desember tahun 2022, dan akan berakhir pada hari Minggu tanggal 1 Januari tahun 2023 tentunya sesudah maghrib. Demikianlah video mengenai 4 weton yang diincar Sengkolo malam tahun baru 2023 beserta solusinya, semoga dapat menambah pengetahuan bagi panjenengan yang menontonnya. Seperti biasa sebagai penutup, admin doakan panjenengan sekeluarga agar senantiasa diberikan perlindungan dan keselamatan dimanapun berada. Amin. Terima kasih telah menonton!